Hai semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di channel Dasilva Raditya Nah kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin sup gurami Ini caranya mudah banget, teman-teman pasti bakalan ketagihan sama segernya sup gurami ini Nah buat yang udah penasaran nih apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya So jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir, terima kasih Oke ini dia bahan-bahannya, yang pertama pastinya ada ikan gurami dong untuk bikin sup gurami Nah ini sebanyak 500 gram, jadi ketika di pasar saya beli 1 kilo itu dapet 2 ekor Pilih aja yang besar karena biar gak banyak durinya Kemudian disini ada 1 buah jeruk nipis, ini perasan airnya untuk kita masukkan atau kita balurkan ke dalam ikan guraminya Seperti ini, biar nanti dia itu gak bau tanah atau gak bau amis Nah setelah kita kasih perasan air jeruk nipis, kita diemin aja ini selama kurang lebih 10 menit Kalau udah 10 menit seperti ini, langsung aja kita cuci bersih dengan air biasa Nah ini udah cuci bersih, kita sisihkan dulu, kemudian kita siapin bahan yang lainnya Disini ada 2 batang sereh, nah serehnya ini akan kita bagi 2 seperti ini Kemudian bagian tengahnya akan saya iris, lalu bisa digeprek ya, dimemarkan supaya dia keluar aromanya Lalu disini ada 1 buah tomat, ini ukurannya sedang, kita iris kasar, kita iris besar-besar aja Setelah itu disini ada 3 lembar daun jeruk, nah 3 lembar daun jeruk bukan seperti ini ya, tapi 3 lembar seperti ini Nah kita gunakan 3 lembar daun jeruk Lalu disini juga ada 1 batang daun bawang dan 2 batang seledri Atau misalnya kalau daun bawangnya kecil, bisa menggunakan 2 batang Ini kebetulan 1 batang daun bawangnya aja, ini ukurannya besar Kemudian untuk seledrinya, seledrinya boleh diiris kasar atau bisa dilipet aja kayak gini di tali simpul Setelah itu 1 ruas ibu jari jahe, disini saya potong-potong kecil seperti ini Kurang lebih sekitar 3 cm-an ya Lalu disini untuk bumbu halusnya, saya akan menggunakan chopper dari Mitoshiba CH200 Ini ada 4 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih Kemudian ini langsung aja saya masukkan ke dalam chopper Lalu bisa saya cacah Kalau misalkan teman-teman gak mau pakai chopper juga gak apa-apa, gak masalah Bisa dicacah secara manual Nah nanti hasilnya seperti ini gak perlu terlalu halus Jadi biarin cacah kasar seperti ini Kemudian ini bahannya akan kita tumis ya Yang pertama kita tuang aja minyak secukupnya Kemudian ini kita tunggu panas Kalau udah panas bisa kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang udah kita cacah halus Kita tumis sampai dia mulai harum Kalau udah sedikit harum kita masukkan mulai dari serai Kemudian jahenya Setelah itu daun jeruknya Setelah semuanya ini kita masukkan Kita tumis sampai semuanya bener-bener keluar aromanya Tapi jangan sampai bawang merah dan bawang putihnya ini dia gosong atau sampai kecoklatan banget Biarin sampai dia keluar aromanya menggunakan api sedang kekecil Kemudian kalau udah keluar aromanya Masukkan sekitar 750 sampai 1 liter air Kemudian kita bisa tambahkan bahan-bahan yang lainnya Mulai dari bisa kita tambahkan garam Kemudian bisa kita tambahkan gula pasir Juga bisa kita tambahkan kaldu bubuk Nah disini untuk merica bubuknya Saya gunakan sekitar setengah sendok teh Oke selanjutnya Kalau udah mendidih airnya Baru kita masukkan gurami yang udah kita cuci bersih tadi ya Kemudian ini akan kita masak dengan api kecil Sampai dia mendidih lagi Kita diemin aja Jangan lupa Koreksi rasa kurang apa Bisa disesuaikan aja Nah kalau udah mendidih seperti ini Kita masukkan bahan-bahan yang lainnya Mulai dari tomat Kemudian daun bawangnya udah diiris kasar Serta seledri Lalu tambahkan juga cabai Ini cabainya saya biarin utuh kayak gini Ini opsional aja ya untuk cabainya Kemudian kemanginya ini saya pakai satu ikat Kita cicipin Kita koreksi rasa Kalau udah pas langsung kita matikan Gak usah nunggu kemanginya terlalu matang Nah kalau udah seperti ini Ini udah bisa kita makan pakai nasi Udah enak banget Nah ini udah matang Tinggal kita makan aja pakai nasi Kemudian pakai kuah Ini kemudian guraminya juga Nah ini dia guraminya Masya Allah Ini bening enak Cepet juga masaknya Tuh Ini ada serehnya Serehnya tuh baunya juga segar Jadi ini paksa banget Kalau misalkan Mau pedas Ini bisa dirajang aja Dirajang halus Untuk sambalnya Eh Untuk cabainya bisa dirajang Kecil-kecil Tapi kalau misalkan Gak mau Gak apa-apa Di Kayak gini aja Karena nanti anak-anak juga makan ini Cipin dulu ya Hmm Seger banget beneran Ini anak-anak pasti suka Selamat makan Oke segitu dulu untuk kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa cobain bikin sup gurami ini di rumah Karena ini caranya mudah banget Tinggal cemplung-cemplung aja Udah enak banget seperti ini Jangan lupa share video ini ke sosial media teman-teman Supaya teman-teman yang lain juga bisa dapetin Ide menu makanan tambahan di rumah Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya Siapa tau video saya bermanfaat Buat teman-teman semuanya Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh